Intro Ini adalah MG HS, SUV barunya MG di Indonesia Nah buat kalian yang udah tau MG ZS yang udah diluncurin sebelum ya Si HS ini punya ukuran yang lebih gede Jadi kalau dibandingin sama SUV-SUV lain Si HS ini ukurannya kurang lebih mirip sama si RV atau Mazda CX-5 Tapi yang unik disini itu dia punya fitur yang bener-bener banyak banget Dan interiornya itu juga keliatan sangat-sangat unik buat di SUV kelas ini Buat detail ya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari MG HS 1. Apa sih MG? Mengingat MG ini adalah merek yang sangat baru di Indonesia Kita yakin masih banyak yang gak tau apa sih MG itu Kita jelasin singkat yang sama kayak di video ZS sebelumnya ya MG adalah kependekan dari Morris Garage Sebuah brand otomotif asal Inggris yang udah ada dari tahun 1924 dulu Tapi sejak tahun 2000-an dibeli oleh Cina Tepatnya oleh SAIC Motor Corporation Perusahaan otomotif raksasa di Cina MG di masa Inggris dulu terkenal dengan sports car kecil-kecilannya Sedangkan MG yang baru ini lebih bermain ke mobil-mobil mainstream ya 2. Varian dan warna Sayangnya varian MG HS di Indonesia belum dikasih tau waktu kita bikin video ini Tapi by the time video ini udah kita rilis Nama varian dan harganya bisa langsung kalian cek di kolom deskripsi ya Sedangkan buat pilihan warna ada 4 Merah, putih, hitam, dan silver 3. Siapa saingannya? Kalau ZS yang sebelumnya udah kita videoin Menjadi pesaingnya si Kia Seltos, Honda HR-V, dan Mazda CX-3 Nah, MG HS ini ukurannya jauh lebih besar Meski kalau kalian lihat sekilas emang kayak agak kecil ya Panjangnya sekitar 4,5 meteran Lebih panjang sedikit dibanding Mazda CX-5 dan sedikit dibawah Honda CR-V Tapi lebar dan wheelbase-nya lebih panjang dibanding kedua tadi Tapi dibanding duo SUV Cina lainnya emang cenderung masih lebih kecil Sementara kalau melirik tenaga mesinnya Bisa dibilang HS penempatannya ada di tengah-tengah CR-V 2000cc dan CR-V yang turbo So, kalian tentuin sendiri deh ya 4. Mesin Turbo Nah, soal mesin Untungnya HS gak mengandalkan mesin yang sama kayak di ZS Di sini, 1500cc tapi ada turbonya Dan bukan cuma turbo Tapi mesin ini udah direct injection juga Tenaganya 160 HP atau 162 PS Dan torsinya 250 Nm Jadi dari soal tenaga Mesin turbo di HS ini lebih tinggi dibanding di duo SUV Cina yang cuma 140 HP dan 150 HP Dan tenaga plus torsinya juga lebih tinggi dibanding CR-V yang 2000cc Tapi emang tenaganya masih cukup jauh di bawah CR-V yang 1500cc turbo Atau CX-5 yang 2500cc Transmisinya disebut Twin Clutch Sportronic Transmission Atau TST 7 Percepatan Atau dual clutch transmission lah Dan termasuk cukup sanggin nih di kelas ini Kita bisa naik turunin giginya pake tuas transmisinya ini Atau pake paddle shiftnya yang udah disediain Nice! Kita udah cobain singkat feel mesin turbo dan transmisinya Dan kita bisa bilang buat impresi awal Tarikannya berasa jauh lebih ringan dibanding Almas atau iAuto Tapi emang belum sampe kayak CR-V turbo gitu ya Tapi transmisi dual clutchnya ini berasa sangat smooth Dan perpindahan naik giginya juga terasa sangat cepat Kecuali downshift saat kickdown yang waktu loadingnya masih berasa agak lama Tapi detailnya ini tunggu hasil tes lengkap kita nanti aja lah ya Yang unik, HS nyediain mode berkendara yang bisa dipindahin pake tombol di bawah ini Yang ngubah respon mesin, transmisi, berat entengnya setir, kerja AC dan warna ambient lighting Modenya ada Eco, ada Normal, ada Sport dan Custom Tapi yang sangat unik, di setirnya ada satu tombol merah berkilau kinclong ini Yang tulisannya Super Sport Wah buat apa nih? Kalau kita baca buku manualnya Pada dasarnya ini bakal bikin karakter mesin Transmisi, setir dan AC mobilnya sama persis kayak di mode Sport yang biasa Tapi di Super Sport ini Tampilan di instrumen klasternya jadi sedikit lebih agresif Dan warna jarumnya jadi warna merah Plus ambient lightnya juga Ya buat tombol instan ke mode Sport lah ya Jadi beda sama tombol Sport Response yang ada di Porsche ya Yang maksimalin boost turbonya buat beberapa detik 5. Eksterior tampan Kalau kalian udah pernah lihat MG yang lebih kecil, MG ZS Well, HS ini sekilas lihat mirip sama itu tapi versi lebih gedenya Dan uniknya, meski dimensi tadi mirip CR-V dan CX-5 Tapi bentuk overall HS ini kelihatan cukup compact loh Alasannya mungkin karena ground clearance-nya yang cukup rendah 145mm Somehow angka ini emang luar biasa pendek buat sebuah SUV ya Anyway, banyak yang bilang HS ini sekilas kelihatan kayak campuran desain mobil-mobil lain Kayak misalnya depannya mirip sama Mazda CX-5 Atau belakangnya mirip sama BMW X1 Tapi di luar seni mirip ini mirip itu Kita sih suka kok tampangnya HS ini Termasuk tampan juga Detail depannya, grillnya pake motif diamond Ketiga dimensiannya yang lebar itu Plus dikelilingin chrome besar di sekitarnya Model dalam lampunya keren nih Keliatan complicated banget ya Sedangkan radiator grillnya langsung menyambung Hingga housing fog lamp di kiri kanannya Dan di bumper paling bawahnya dikasih panel silver kayak gini Detail lampu depannya Di arealnya LED yang keren banget nih bentuknya Lampu besar dan lampu jauhnya proyektor LED yang sama Fog lampnya sayangnya masih halogen Nah, lampu hazardnya LED dari DRL yang bagian bawahnya nih Jadi kalo lampu sennya lagi nyala Nanti DRLnya otomatis mati Mobilnya rupa banget ya Dan kalo hazardnya itu lampu sen nyala biasa Kalo pake lampu sen ke kanan atau ke kiri Nyalanya sekwensial kayak gini nih Mantap! Lanjut, sampingnya Gak ada khas desain yang mencolok Tapi minimal kita suka detail-detailnya nih Kayak velaknya, diameternya termasuk besar nih 18 inci dan dibalut dengan ban 235-50R18 Nice! Ada roof railnya Window liningnya udah dilapisin grom Dan pilar baynya udah dikasih panel piano black Dan bagian bawahnya full dilapisin Cladding plastik hitam ala-ala SUV biasanya Oh, coba tengok di bawah spionnya nih Ada pode light LED yang nyambut ketika kita buka kuncinya nih Belakangnya cenderung keliatan lebih membulat sih ya Dibanding bokongnya ZS Apalagi di HS ini, bumper bawahnya dibuat seakan melebar dan agak bulat gitu Yang keren, selain panel silver di tengahnya Kenal potnya udah pake model 2 lubang di kiri kanan kayak gini nih Mantap! Sedangkan tentunya ada spoilernya Antenanya pake model SIRPU Dan ada emblem Brit Dynamic-nya ini Biar yang ngeliat pada tau Mobil Inggris nih Oh, dan di ujung lampunya ada tulisan SAIC Light Technology kayak gini Titik lampu belakangnya Lampu malamnya LED bar Lampu remnya LED juga Lampu saya ini juga LED Dan sama kayak di depan nih Kalau lagi nyalain hazard, nyalanya langsung full Kalau lagi nyalain lampu saya ini ke kiri atau kanan Nyalanya sekuensial kayak gini yang keliatan lebih keren Mantap! Lampu mundurnya ada di bawah Tapi sayangnya halogen ya Begitu juga lampu nomor pelatnya yang masih halogen 6. Interior luar biasa mewah Yang paling gak biasa di MG HS ini adalah interiornya Kalau kalian masuk, pasti sekilas nyangka ini adalah interior mobil yang jauh lebih mahal Dari desain-desain melekuknya itu yang keliatan modern banget Tapi yang kita lebih suka lagi itu pemilihan warna kombinasi merah dan hitamnya ini yang berani banget Pemakaian bahannya juga termasuk sangat jempolan Dashboardnya yang hitam di atas itu pakai bahan soft touch yang empuk banget Dan bawahnya yang merah itu lapis kulit ala-ala napa yang lembut banget dipegang Dan ada jahitan-jahitannya Dan ini sampai ada juga di pinggir konsol tengah yang biasa dipakai buat sandarin paha kita Pintunya juga sama Yang hitam atas soft touch Yang merah bawahnya itu kulit ala-ala napa juga Tapi coba kalian lihat motif yang dipakai di bagian tengahnya itu Ala-ala di Lexus ya, keliatan unik banget Dan pintu belakangnya pun masih sama premiumnya juga Tapi favorit hitam nomor 1 sih, jok depannya lah Pakai model ala-ala bucket seat segini Yang headrest yang nyatu dan kelihatan keren banget Bahkan ada tambahan bahan Alcantara-nya di atasnya dan lubangnya Dikasih metal-metalan kayak gini Ini bener-bener ngasih kesan sporty sekaligus mahal nih Mantap! Detail minor lain juga termasuk oke Kayak bahan di konsol tengah yang kayak pakai ala brush metal Begitu juga yang di armrest baris kedua ini pakai bahan yang sama Tuas transmisinya yang ada emboss MG-nya Setir flat bottom dengan lapis kulit yang ada jahitan merahnya di dalam Dan bahkan ada seal plate di depan dan di belakang juga Oh, ambient light-nya juga banyak nih Di dashboard-nya ada, di door trim-nya ada Dan ini tingkat keterangan atau warnanya bisa dipilih Jadi 64 warna yang beda Nice! Berasa kayak dimersi ya Ya, masih ada sih beberapa spot yang kelihatan masih kayak SUV kecinaan gitu Kayak tombol pengatur audio setirnya Atau tombol lampu belakangnya Tapi buat sebuah interior SUV harga segini Ini udah luar biasa impresif yang didapat Oke, masuk ke dalam Pintu depannya berasa luar biasa berat nih So, dapet feel premium-nya Nah, yang kita suka Ini pintunya full nge-cover sampai bagian bawah dalamnya sini Jadi kalau mobilnya habis kotor-kotoran Pas kita napak, keluar kakinya kena ini gak ikut kena kotor Nice! Buat napak ke dalamnya masih tergolong cukup rendah nih buat sebuah SUV Mungkin karena ground clearance-nya rendah itu ya Nah, posisi duduk paling rendahnya masih kerasa cukup tinggi ala SUV monopock Tapi kita dapat feel yang rendah Jadi buat driving pleasure termasuk oke buat sebuah SUV gini nih Dan visibilitas keluar juga masih oke Joknya bener-bener enak banget nih Ini sampai bahu kita aja masih ketopang sempurna Support-nya juga berasa tebel banget Mantap! Pengaturan jok yang driver elektrik 6 arah ya Dan ada tambahan pengaturan lumbar manual nih pakai tuas ini Sedangkan yang penumpang elektrik 4 arah Jadi tanpa pengatur ketinggian Headrest-nya tentu fix yang model ini Tapi udah sangat tinggi ya Dan ini posisi juga udah maju banget Jadi ergonomis nih buat disandarin sambil nyetir Kepala kita gak bakal ngedanga Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk Dan ini juga bisa dimaju mundurin Kalau dimanjuin jadi enak nih Tangan kita bisa nyender sambil tetap pegang setir Yang di pintu juga ada dilapis kulit jadi empuk juga Seatbelt-nya bisa naik turun Setirnya selain tilt udah bisa teleskopik juga Nice! Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver Udah dikasih pad kecil dan gundukan kayak gini ya Detail-detail lain di depan Lampu kabinnya ada dua LED kayak gini nih Pegangan tangan di pelafon hanya ada di sisi penumpang depan aja Yang driver gak ada Sun visernya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya Dan dalamnya juga sama-sama ada vanity mirror plus lampu LED-nya Oke, sekarang kita ke belakang Pintu belakangnya juga sama nih Masih kerasa sangat berat Sudut bukaannya juga termasuk lebar Dan buat masuknya, kepala kita gak perlu nunduk-nunduk dulu ya Nah, posisi duduk kita jelas lebih tinggi dibanding duduk di depan Catatan kita, kalau kalian tingginya di atas 175 cm Kaki kalian mungkin pahanya sedikit naik kayak gini ya Jadi gak ketopang full Tapi masih tergolong nyaman sih Apalagi kalau kita selipin kaki ke bawah jog Mengingat ini SUV 4,5 meteran dan 5-seater Jadi ruang kakinya udah pasti banget super lega Masih berasa luas banget lah segini Ruang kepalanya juga masih termasuk aman Dan panoramic sunroof ini bener-bener luas sampai ke belakang sini Jadi ngasih feel yang lebih terbuka lagi Mantap! Nah, yang enak Jog belakang ini sudut terbahannya bisa diubah jadi 3 posisi ya Satu ini yang paling tegak Dua yang medium Dan tiga yang sangat relax ini Nice! Ada headrest juga di ketiga sisi Tapi yang di tengah emang kalau dinaikin langsung copot Jadi hanya bisa di ketinggian segitu aja Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit gini Jadi berasa empuk Dan yang di tengah juga udah ada armrestnya gini Jadi posisinya bisa relax banget Mantap! Nah, kalau mau duduk bertiga Napa ke tengahnya masih termasuk gampang nih Dan gundukan di lantai tengahnya pun termasuk rendah Jadi kalau anak kecil sih kakinya nggak usah ke kiri kanannya Nggak apa-apa Dudukan joknya ini tapi jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya ya Dan lebih keras juga Dan dudukannya juga nih jauh lebih maju dan keras banget Tapi karena ada headrest jadi orang dewasa masih bisa sih minimal duduk di tengah sini Dan seatbeltnya juga 3 titik ya di tengah sini Titik lain di belakang Asik nih udah dapet ventilasi AC di tengah sini Tapi kontrolnya masih nyatu sama AC yang di depan ya Pegangan tangannya di kiri dan kanan sama-sama ada gandungan bajunya Dan lampunya ditaruh kiri dan kanan sama-sama LED 7. Safety sangat lengkap Ini bagian yang sangat nggak disangka Fitur keselamatan MG HS ini termasuk luar biasa lengkap Airbagnya dulu selain 2 di depan ada juga 2 di samping yang ada di jok depannya Dan 2 lagi yang memanjang di pilar dari depan sampai belakang Jadi totalnya ada 6 airbag Nice! Rem depannya cakram ventilasi dan tentunya rem belakangnya juga cakram Dan sistem rem ABS, EBD, dan brake assist juga lengkap Dan ada cornering brake control juga nih yang bekerja dengan ABS-nya Supaya distribusi pengeremannya dibagi sesuai kebutuhan saat menikung Traction control dan stability control juga ada Dan uniknya buat mati nyalainnya disembunyi di head unit nih Jadi nggak ada tombol dedicatednya Tentunya ada heel start assist buat nahan rem sebentar ditanjakan Supaya kaki kita bisa pindah ke pedal gas Dan kerennya ada heel descent control juga Yang bisa atur gas rem mobilnya di turunan curam Supaya kita bisa fokus sama nyetirnya Lanjut! Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik Dan tentu ada indikatornya di head unit Dan ada kamera mundurnya juga Dan ini garisnya udah dinamis loh kalau dipelok-belokin Oh sayangnya 4 kamera yang di Thailand nggak dibawa ya Dan yang di depan bahkan masih ada dudukan kameranya nih Tapi di coverin gini Di depan atas dikasih indikator airbag penumpang kayak gini Dan tentunya jok belakang juga ada dudukan ISOFIX-nya Dan ada tambahan safety aktif sedikit nih Yang bisa dimati nyalain dari head unit sini Pertama ada blind spot monitoring Ini dia indikatornya di pilar A ya di bawah Twitter Bukan di spion kayak biasanya Ini bakal nyala kalau mendeteksi ada objek di sudut blind spot mobilnya Dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu scene ke arah itu Dan ada rear cross traffic alert Yang bakal bunyi kalau pas kita lagi mundur Ada objek mendekat ke arah mobilnya Ya emang belum full dapet semua kayak di Thailand sih Fitur safety aktifnya Kayak rem otomatis belum ada Adaptive cross control belum ada Atau high beam belum dapet Tapi buat harga segini Ini aja udah termasuk lengkap banget Nice! 8. Fitur juga lengkap Yang lebih sadis lagi fiturnya Fiturnya Buat harga segini HS bener-bener punya set fitur yang sangat berlimpah Ini di luar kedua jok elektriknya tadi Dan bagasi elektriknya loh Dari yang paling jelas dulu Panoramic sunroof Yes! Kayak ZS juga HS ini punya atap kaca yang bisa dibuka tutup Dan ukurannya sangat raksasa Sampai ke penumpang belakang Mantap! Lanjut Instrument cluster-nya Meskipun yang kiri kanannya jarum analog Tapi di tengahnya Itu layar besar 7 inci TFT LCD full color nih Dan tentunya infonya super lengkap lah ya Dari indikator pintu individual Indikator seatbelt setiap jok Di tengah ada speedometer digital Gede banget Dan Mayoritas info utama ada di paling bawah ya Lanjut Di tengah bisa ngasih lihat info Tripmeter lengkap Accumulated journey Yang bakal kereset setelah beberapa jam mesin yang mati Ada tripmeter lengkap yang baru kereset Kalau kita kereset secara manual Ada indikator voltage aki Ada tire pressure monitoring system Buat lihat indikator tekanan setiap bannya Ada sisa jarak berkendara Dan konsumsi BBM real time Settings yang bisa di reset Ada brightness-nya Ada peringatan saat melewati kecepatan tertentu Yang bisa di set di sini Dan Pengingat servis Dan tentunya layar warning juga Oh Layar ini tampilannya gak berubah Di 4 mode berkendara standar ya Berubahnya Baru pas kita masukin Supersport Lanjut lagi Head unit-nya Gede banget nih Layarnya 10 inci Katanya sih terbesar di kelasnya Tapi layar vertikalnya almas Masih sedikit lebih besar dibanding ini sih Tentunya layar sentuh yang ini Dan ada tambahan beberapa tombol shortcut Yang ada di bawah ventilasi AC tengah sini Isinya lengkap nih Ada Apple CarPlay Dan Android Auto-nya Mantap Di menu utamanya ada 3 kotak utama nih Yang paling kiri Entertainment Yang bisa putar lagu dari USB port Dan Bluetooth juga Yang tengah settings Dan yang kanan Buat pengaturan AC Nah settings-nya bisa atur banyak banget fungsi dari mobilnya nih Kayak mati nyalain setiap fitur safety-nya Set ambient lighting Mati nyalain fitur volume home Dan find my car Bisa atur kalau buka kunci pakai remote Atau pakai Pacific Less Entry Yang kebuka pintu driver dong Atau semua pintunya Ada buat atur ketinggian buka bagasinya Spion lipat elektrik Dan set tombol disetir buat apa Termasuk canggih banget lah ya Nah buat atur AC-nya Langsung dari layar sini juga Ini dual zone Alias suhu penumpang depan Dan driver bisa dibedain Suhu paling panas 29 derajat Celcius Dan paling dingin 15 derajat Celcius Buat arin angin ke kaki Dan buka tutup ventilasi Dari layar sini Sedangkan Di fogger kaca belakang Dan di foster kaca depan Aturnya dari tombol di bawah ya Dan Tadi ada beberapa settings AC Kayak buat setting Tingkat AC auto-nya Mau seberapa agresif Mau matinya lain dual zone-nya Atau matinya lain auto Di fogger kaca belakang Oh Dan di dalam laci konsol tengah Ada bypass buat AC ini Jadi kita bisa dinginin minuman Di dalam laci sini Di balik laci depan sini Ada 2 USB port Dan 1 power outlet Dan di balik konsol tengah Ada 2 lagi USB port Ada passive keyless entry Kuncinya kayak gini nih Jadi ini cukup kita kantongin aja remote-nya Deketin mobilnya Dan tinggal klik tombol chrome ini Di handle-nya Dan kuncinya kebuka Buat kunci lagi Tinggal klik sekali lagi aja Dan ada tombol start-stop-nya juga Dan yang keren Pakai warna silver-silver Kayak gini nih Lanjut lagi Lampunya Otomatis Wipernya Otomatis juga Ada cruise control-nya Setir sebelah kiri Ada tombol pengatur audio Dan telepon nih Sedangkan Yang kanan Buat atur MID dan voice command Jendelanya Kempat-tempatnya Auto up-down Super nice Rem parkirnya udah elektrik Dan sepaket sama ini Ada auto brake hold juga ya Jadi Gak usah nahan pedal rem sendiri Di kemacetan Spion tengahnya Elektro-kromatik Modelnya cukup keren nih Ala-ala frameless gini Ada pengatur ketinggian lampu Secara manual Gimana? Udah termasuk lengkap banget lah ya Buat seharga ini 9. Bagasi dan storage Bagasi HS udah elektrik ya Buat bukanya Bisa pake tombol yang ada Di sebelah tuas transmisi ini Dengan catatan Harus di gigi P Bisa tahan tombol yang ada Di remote-nya ini Dan bisa juga Menfaatin pasif keyless entry-nya Jadi kita tinggal kantongin aja Remote-nya Deketin mobilnya Dan klik tombol Di balik pintu bagasi sini Dan pintunya bakal kebuka Nah yang unik Ketinggian pintu bagasi ini Bisa diatur langsung Di head unit-nya nih Keren juga Ukuran bagasinya Sebenernya tergolong Lumayan besar Cukup mirip bagasi CX5 Tapi masih lebih kecil Dibanding bagasi CR-V Yang 5-seater Anyway Bibirnya termasuk Sangat mengotak Dan lebar Jadi gampang buat Masukin barang yang lebar juga Tapi dari tanah Emang termasuk tinggi banget ya Kasnya SUV kayak gini So bakal agak PR Kalau mau angkat barang Yang berat ke dalam Tapi yang enak Lantai bagasinya Full rata Sama bibir bagasinya sini Jadi kalau mau keluarin barang Tinggal langsung geser aja Nah Bahan pelapis bagasi Juga termasuk lembut nih Blue-durnya Di sebelah kanan sini Ada lubang satu Sedangkan di sebelah kiri Gak ada Adanya satu lampu LED Buat nerangin bagasinya disini Nah Lantai bagasinya enak nih Kalau dibuka Disediain tali kayak gini Yang bisa langsung digantung ke atasnya Jadi kita gak perlu pegangin ini Terus-terusan Di bawahnya ada tempat Buat segitiga emergency Toolkit dan kompartemen kecil Sedangkan di bawahnya lagi Ada ban serp space saver Sedangkan yang kita suka Pas nutup ini Ada rasa klik Yang ngasih rasa premium Ada parcel shelf juga Ini dia ada magnetnya ya Jadi kalau gak kepake Bisa ngadep ke bawah kayak gini Nah Kalau ditutupin kayak gini Barang di bagasi kita Jadi ke cover Dan bakal kehalangan Dari mata-mata jahat di luar Tentunya ini bisa dilepas ya Nah Kalau mau luasin kapasitas bagasinya Job belakang bisa dilipat Pake konfigurasi 60 banding 40 Pake tuas di pinggir sini nih Kalau dilipat yang kanan Masih bisa buat duduk Dua penumpang di belakang Sambil kita bisa masukin Barang yang panjang ini Kalau dilipat yang kiri juga Bagasinya jadi termasuk panjang banget Dan lantainya rata nih Jadi kalau mau geser barang ke depan Tinggal didorong aja Nice Buat tutup bagasinya Pake tombol yang ada di kiri sini Tapi dari kita teken Ada jeda dulu Sekitar 2-3 detik Sambil ada bunyi Bip-bip-bip Sebelum pintunya ketutup ya Dan ini sisa storage Di dalam kabin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!